Intro Arya Kamandanu sangat geram mendengar Arya Dwi Pangga menyebut-nyebut nama mesin dan bahkan Arya Dwi Pangga hendak mengajak mesin untuk kembali memadu kasih hal itu tentunya membuat Arya Kamandanu sangat marah seketika ia pun langsung menyerang Arya Dwi Pangga Arya Dwi Pangga mencoba melawan menggunakan pisau akan tetapi semua itu bukanlah apa-apa bagi Arya Kamandanu Cukup Adi Kamandanu Cukup Mudah Makanya Kakak tidak usah cari ke negara Perempuan Pergi Jangan sentuh aku Arya Dwi Pangga yang sudah babak belur karena dihajar Arya Kamandanu berusaha untuk bangkit dan menaiki kudanya Dengan susah payah akhirnya Arya Dwi Pangga berhasil menaiki kuda dan setelah itu kemudian ia pun berlalu dari hadapan Arya Kamandanu dan yang lainnya Ayah Panji ikut Ayah Panji Panji Ayah Panji ikut Panji 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 sama ibu Ayah sedang marah-marah nanti Panji dijewel Setelah Arya Dwi Pangga menghilang dari pandangan Empu Hangga Reksa kemudian mengajak Arya Kamandanu masuk ke dalam Dan memang selama ini Empu Hangga Reksa dan Arya Kamandanu terpisah Sehingga mereka pun saling berbagi rindu dan berbagi cerita Ayah Kenapa ayah belum kembali ke Leran? Apakah ayah sudah bosan di tempat itu? Orang pesisir tidak bisa menghargai seorang empu Seperti ayahmu nak Dan aku sudah memutuskan Untuk tetap tinggal di rumahku Apapun yang terjadi Panji ingin ikut ayah Panji kangen Iya Besok kita pulang ya Tapi sekarang kita tidur di rumah kakek dulu Iya 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 Terima kasih Terima kasih.